Tak terima menerima kata-kata kasar dari seorang konsumen, puluhan pengemudi ojek online menggeruduk rumah seorang warga di Cirebon, Jawa Barat. Para pengemudi pun meminta klarifikasi seorang konsumen karena telah melakukan pelecehan melalui pesan singkat aplikasi. Puluhan ojek online menggeruduk rumah warga di desa Jadi Mulia, Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan pengemudi ojol ini setelah seorang pengendara ojol mendapat kata-kata kasar dari sang pelanggan melalui pesan singkat aplikasi ojol. Para pengendara ojol menuntut itikat baik dari konsumen, mengklarifikasi dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Usai mediasi bersama polisi dan perangkat desa, pengendara ojol dan konsumen berdamai. Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan, tapi mari saling koreksi diri. Jangan cuma saya, konsumen saja yang harus diminta memperbaiki diri. Kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri. Nah setelah dilakukan mediasi, selanjutnya disepakati bahwa persisian paham tersebut selesai. Jadi akhirnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan situasi dapat berjalan secara kondisi. Dari kejadian ini diharapkan para konsumen dan ojek online bisa lebih bijak dan saling menghargai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainews melaporkan.